Taksis Mahat Islam Pekalongan ke-79 tahun sukses dikelar di halaman kompleks SMP Islam Kota Pekalongan pada Senin pagi 8 November 2021. Ketua Umum Mahat Islam H.M. Andi Arslanjunet mengaku bersyukur atas terlaksananya Taksis Mahat Islam Pekalongan yang ke-79 tahun di tengah pandemi COVID-19. Sehingga pada Taksis kali ini pihaknya mengangkat tema tetap berkarya dan berprestasi di tengah pandemi. Menurut Andi, dengan adanya pandemi COVID-19 membuat semuanya serba sulit termasuk di dunia pendidikan, salah satunya yakni di Mahat Islam. Ia mengatakan di tengah pandemi ini merupakan tantangan berat bagi kita semua. Dengan adanya tuntutan perubahan yang sudah harus disesuaikan dengan protokol kesehatan, ia berpesan kepada para guru dan murid untuk dapat menyesuaikan dengan kemajuan zaman di mana belajar bisa di mana saja termasuk dengan perkembangan teknologi yang ada. Disampaikan Andi juga bahwa protokol kesehatan secara ketat di lingkup Yayasan Mahat Islam Pekalongan telah terlaksana dengan sangat baik yang ditunjang dengan fasilitas sarana dan prasarana. Seperti wastafel di beberapa sudut ruangan, penggunaan masker, menjaga jarak dengan aman dan membiasakan rajin cuci tangan kepada peserta didik dan tenaga kependidikan selama proses belajar mengajar, serta melaksanakan program vaksinasi bagi guru maupun peserta didik yang telah memenuhi syarat vaksinasi. Dengan itu harapannya ke depan pembelajaran tatap muka bisa terus berlangsung dengan baik. Protokolnya kita terapkan dengan sangat baik disini, fasilitas juga sudah kita penuhi semua di seluruh sekolahan kita bikinkan wastafel untuk cuci tangan dan proses selama proses belajar mengajar juga menggunakan masker, kita didik anak-anak kita untuk cuci tangan, jaga jarak dan juga vaksinasi. Kami sudah melaksanakan vaksinasi untuk seluruh gurunya. Angkat Lazuardi, Batik TV, melaporkan.